Intro Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Kalau kita melihat tempat firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini Semuanya menggambarkan tentang hidup Karena itu sinode memberikan tema pada tanggal 30 April 2023 Yaitu supaya mereka mempunyai hidup Kalau kita menyatakan disini mereka Mungkin kita tidak termasuk, Bapak Ibu dan saya tidak termasuk Tetapi kalau kita mengganti kata mereka ini menjadi kita Maka judulnya menjadi supaya kita mempunyai hidup Hidup yang kadang-kadang menjadi persoalan dalam kehidupan kita Dan sering menjadi renungan di dalam kehidupan kita ada dua Yang pertama yaitu kehidupan yang masih ada di dunia ini Yang kita jalani setiap hari dari waktu ke waktu sampai pada malam hari ini Hidup yang kedua yang sering menjadi renungan kita dalam ibadah-ibadah Atau dalam persekutuan-persekutuan kita adalah Merupakan satu tujuan iman Dimana kita menginginkan hidup abadi atau hidup yang kekal Jadi ada dua kehidupan yang harus kita jalani dalam kehidupan kita Karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Empat pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini termasuk masmur Semuanya menggambarkan tentang masalah kehidupan Masmur 23 adalah masmur yang terpendek Namun demikian masmur ini sangat memberikan arti yang sangat mendalam Bagi pemasmur Daud Dimana Daud adalah seorang gembala Yang sering bergumul dalam kehidupan yang begitu keras Pemasmur Daud menggambarkan Bahwa kehidupan yang keras yang ia alami adalah merupakan suatu persoalan Yang merupakan life of Christ Kehidupannya sangat keras Mengapa Daud menyatakan bahwa kehidupan itu adalah sangat keras Kita tahu bahwa Daud adalah seorang gembala Yang menggembalakan dombanya di padang belantara Di padang belantara ada binatang-binatang buas Ada singa Ada serigala Ada ular raksasa yang sering menelan orang dan menelan binatang-binatang Piliharaan daripada Daud Dan inilah yang selalu menghantui Daud Sehingga Daud itu menyatakan Darkest Failing Daud menggambarkan kehidupannya sebagai Darkest Failing Adalah kehidupan yang kelam Dalam bahasa Raja menyatakan Katu'on Malilin Parik Mengapa Daud mengatakan begini Karena kehidupan Daud di padang belantara Yang selalu berhadapan dengan binatang-binatang buas Ia khawatir Bukan hanya ternaknya yang akan diterkam oleh binatang buas Tetapi juga dirinya Karena itu ia selalu menggambarkan Seolah-olah kehidupan Daud itu adalah suram Adalah gelap kulita Tanda-tanda kehidupan itu tidak ada Apalagi kalau dia sedang berada di padang belantara Dalam waktu malam Bagaimana ia mengetahui kalau ada Binatang buas di sisi atau di samping Dirinya Tentu ia ada was-was Ia khawatir tentang kehidupannya Karena itu dia juga berkata Shadow of death Kehidupannya selalu dibayang-bayangi oleh kematian Karena ia tidak dapat menyangka kapan Akan dapat berhadapan dengan binatang buas Sewaktu-waktu ia dapat berhadapan dengan binatang buas Bukan dia hanya mau mencegah tentang binatang-binatang peliharaannya Kambing dombanya Tetapi dirinya sendiri pun dapat terancam dengan binatang-binatang buas Karena itu ia menyatakan shadow of death Dirinya dibayang-bayangi oleh kematian Pekerjaan yang sangat berat Biasanya Bayangkan Kalau kita sudah berhadapan dengan suatu persoalan yang mengancam jiwa dan neraga kita Kita mengatakan Itulah yang terjadi pada diri Daud Tetapi apakah Daud menyerah? Apakah Daud meninggalkan kambing dombanya di tengah-tengah hutan? Tidak Karena ia tahu bahwa kambing dombanya adalah merupakan sumber kehidupannya Yang ia harus pelihara dan ia harus jaga siang dan malam Dalam situasi dan kondisi seperti ini Walaupun ia dibayang-bayangi oleh kematian Walaupun ia berada di dalam kehidupan yang gelam Tetapi ia tidak lupa oleh Tuhan Ia tetap bersandar kepada Tuhan Ia tetap menyerahkan dirinya kepada Tuhan Ia menyatakan Yang yang punya kehidupan saya adalah Tuhan Ada Tuhan Walaupun dia adalah gembala kambing domba Tetapi ia mengakui dalam dirinya Bahwa di atas gembala masih ada lagi gembala yang agung Karena itu ia bersandar kepada Tuhan Walaupun saya ada di padang belantara bersama dengan binatabuas Tetapi ia menyerahkan hidupnya ke dalam tangan kuasa Tuhan Bahwa engkau lah Tuhan gembala yang agung Pelihara dan jagalah aku Di tengah-tengah hutan belantara bersama dengan binatabuas Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Kita tidak heran Kalau pada saat pemilihan raja-raja Terpilihlah raja Daud Adalah merupakan anak yang masih merah-merah Tetapi ia terpilih menjadi seorang raja Tapi nanti pembacaan itu adalah pembacaan yang lain Tetapi kita mau melihat disini Bahwa ada kuasa Tuhan Yang begitu luar biasa terhadap Daud Ia Sudah menganggap dirinya Sebagai bayang-bayang maut Berada dalam dunia Kelam Berada di dalam Kehidupan Malilin Parat Tetapi karena kuasa dan pertolongan Tuhan Ia tetap berada dalam keadaan aman Bersama dengan Binatang-binatang Ternaknya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Dalam keempat pembacaan kita Semua berbicara tentang masalah hidup Dalam kisah Rasul Pasal 2 Ayat 41 sampai dengan ayatnya yang 47 Juga berbicara tentang hidup Dalam kisah Rasul ini Rasul Petrus mengajarkan Bagaimana Pimpinan roh Allah Yang telah dicurahkan melalui Yesus Kristus Yang telah bangkit Dan membangun persekutuan Orang percaya Petrus juga menyampaikan Bagaimana hidup Sebagai komunitas Kristen Yang hidup bersekutu Berdoa secara bersama-sama Makan secara bersama-sama Memuji Tuhan Dan memuliakan Allah Secara bersama-sama Sehingga hidup komunitas Kristen Tetap nampak Dalam membangun kebersamaan iman Dan praktik-praktik iman Yang terus dipelihara gereja Sampai pada saat ini Bapak ibu yang kekasih dalam Tuhan Demikian pun dalam pertama Petrus Pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25 Ia juga berbicara tentang hidup Dimana Petrus juga disitu mengatakan Inti pembacaan ini tentang hidup Bagaimana para hamba-hamba Atau orang-orang percaya Tetap mendeladani Penderitaan Kristus Karena itu jika kita mengalami cobaan Atau penderitaan Kita diajak untuk tetap teguh di dalam iman Sebab adalah kasih karunya Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah Menangguh penderitaan Yang tidak harus ia tangguh Dalam ayatnya yang ke-21 mengatakan Untuk itulah kita dipanggil Karena Kristus pun telah menderita untuk kita Dan telah meninggalkan teladan Supaya kita mengikuti jejaknya Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Bacaan utama kita pun pada malam hari ini Dalam Yohani 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 Berbicara juga tentang kehidupan Yohani 10 ayat 1 sampai dengan ayat 10 Berbicara tentang domba-domba Ada tiga hal yang merupakan paling utama dalam pembacaan ini Yaitu yang pertama adalah domba-domba Kemudian berhubungan dengan para gembala Domba-domba ini akan dipelihara dan dijaga Dan masuk ke luar kandangnya melalui pintu Jadi ada tiga hal pokok yang harus kita renungkan secara bersama-sama Yaitu domba, gembala, dan pintu Namun demikian Pembacaan ini adalah merupakan suatu perumpamaan Bukan merupakan suatu hal yang real Tidak sama dengan pembacaan masmur tadi Masmur 23 Adalah merupakan suatu hal yang real Karena memang Daud itu memang terjun Menggembalakan Kambing dombanya secara langsung Tetapi pembacaan kita disini adalah domba-domba Yang berhubungan dengan gembala Dan melalui pintu masuk ke luar domba-dombanya Adalah merupakan suatu perumpamaan Karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yang dimasuk dengan domba-domba disini adalah Umat yang percaya Atau orang-orang pengikut Yesus Kristus Yang termasuk Bapak Ibu dan saya Kita adalah merupakan perumpamaan daripada domba-domba Dan siapakah gembala itu Gembala adalah Yesus Kristus Yang menggembalakan kita Kristus adalah gembala kita Kristus adalah gembala yang agung buat kita semua Bapak Ibu dan saya Karena itu bacaan ini adalah merupakan suatu perumpamaan Dan bagaimana dengan domba-domba yang masuk ke luar pintu Yang dimasuk dengan pintu disini adalah Bagaimana keselamatan orang percaya Bapak Ibu dan saya ketika kita mengakhiri dunia ini Kemana kita pergi Yang sering menjadi kekuatan iman kita Kemana kita pergi ketika kita meninggalkan hidup sementara ini Atau temporary life Kehidupannya sementara Kemana kita pergi Sesuai dengan ajaran iman kita Bahwa kehidupannya kedua adalah kehidupan abadi Atau kehidupan yang Kekal Inilah yang merupakan tujuan hidup manusia Secara beriman Bahwa hidup ini ketika hidup sementara ini kita tinggalkan Kita akan pergi ke tempat yang kekal Yaitu hidup bersama dengan sahabat Karena itu pintu surga akan dikuasai oleh Yesus Kristus Dan inilah yang merupakan Perumpamaan di dalam pembacaan kita pada malam hari ini Bahwa ketika orang percaya Dalam hidup sementara di dunia ini Meninggalkan dunia ini dan pergi ke tempat yang kekal Maka kita harus melalui pintu Dimana pintu itu dipegang kuncinya oleh Yesus Kristus Dia akan membuka dan menutup pintu itu Siapa yang liwat harus ditanya Engkau dari mana Dan apa yang kau lakukan ketika masih ada di dunia ini Apakah engkau percaya sang Bapak Dengan Yesus Kristus Kita diadili di muka pintu Apakah pintu itu bisa dibuka atau ditutup Tergantung kepada kehidupan kita selama berada di dalam dunia ini Pintu itu akan dibuka dan ditutup Dan inilah yang merupakan renungan kita secara bersama-sama Apakah pintu itu akan saya liwati dengan aman Apakah pintu itu ketika saya liwat disitu Apakah dibuka atau ditutup Tergantung kepada iman kita dalam dunia ini Apakah kita percaya sungguh-sungguh tentang Yesus Kristus Apakah kita hanya sekedar beribadah Apakah kita hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan Masuk di telinga kanan Keluar di telinga kiri Iman kita akan diuji Apa yang kita lakukan semuanya Yesus tahu Karena itu penghakiman tidak perlu kita membuka buku kita Kita tidak perlu membuka catatan kita Apa yang kita sudah lakukan di dunia ini Yesus mengetahui domba-dombanya Karena itu ia mengatakan Dalam ayatnya yang Ayatnya yang kelima Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti Malah mereka lari daripadanya Karena suara orang-orang asing Tidak mereka kenal Kalau ada pengajaran-pengajaran sesat Yang merupakan asing bagi kita Ketika kita menjumpai banyak persoalan Ketika kita menggumuli banyak hal-hal Yang tidak berkenan sesuai dengan iman kita Inilah yang dimaksud dengan godaan iblis Setan-setan akan berkuasa Inilah yang dianggap orang asing Yang tidak memberikan Iman kepada orang percaya Karena kita akui dan kita percaya Bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus Di luar daripada Yesus Kristus Adalah orang asing Karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Ayatnya yang keempat disini mengatakan Jika semua dombanya telah Dibawanya ke luar Ia berjalan di depan mereka Dan domba-domba itu mengikuti dia Karena mereka mengenal suaranya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Tadi saya mengatakan bahwa Gembala disini adalah Yesus Kristus Ketika Yesus Kristus berada di depan Ketika sang gembala itu ada di depan Domba-dombanya itu akan mengikuti dari belakang Mengapa ia mengikuti? Karena ia percaya Baru bersuara gembalanya dia sudah kenal Bahwa yang ada di depan ini adalah sang gembala Karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Ketika firman Tuhan berkumandang bagi kita Kita sudah mengetahui Bahwa firman Tuhan adalah bagian daripada keselamatan orang percaya Di luar daripada iman Kristus Maka itu adalah sia-sia Itulah yang dikatakan dengan suara orang asing Karena itu Tuhan Yesus selalu menuntun dan memberkati kita dalam seluruh kehidupan kita Ketika kita berjumpa dengan dunia kelam Ketika bayang-bayang maut Mengelilingi kehidupan kita Mari kita seperti Daud Berserah dan berdoa kepada Tuhan Memohon pertolongan kepada Tuhan Ya Tuhan Pada saat ini kami sedang bergumur Kami sedang mengalami cobaan Berikan kami jalan ke luar ya Tuhan Agar kami dapat meninggalkan persoalan ini Dan kami boleh dapat terlepas daripada cengkeraman permasalahan Karena itulah petunjuk Ada petunjuk Yesus Kristus yang mendahului kita Dan kitalah mengikuti Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya Hanya satu-satunya adalah mengikuti firman Tuhan Percaya kepada Yesus Kristus Karena Yesus Kristus itu adalah juru selamat Ketika dia bangkit Dia naik ke surga Dan mempersiapkan tempat Buat bapak-bapak dan bapak ibu dan saya Karena itu jangan kita meninggalkan Kristus Jangan kita menyembah hal-hal yang lain Karena satu-satunya jalan keselamatan Hanya di dalam Yesus Kristus Adalah gembala yang agung Karena itu apa yang sudah disampaikan oleh Yesus Ada yang merupakan pesan daripada Yesus Kristus Itulah yang kita harus ikuti Kemana Yesus pergi Kesitulah kita juga pergi Hidup di dunia ini Penuh dengan tantangan dan cobaan Tidak sedikit persoalan Hidup ini dijalani Dengan begitu keras Itu yang dibilang Paulus Itu yang dibilang Daud Bahwa hidup ini sangat keras Life of Christ Hidup yang keras Karena selalu berada di dalam dunia kelam Dibayang-bayangi dengan persoalan Dibayang-bayangi dengan kematian Tetapi kalau kita bersandar kepada Tuhan Maka Tuhan tetap membukakan jalan Memberikan solusi Sehingga setiap persoalan yang kita alami Kita boleh dapat lepas Dengan penuh sukacita Dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Bacaan kita pada malam hari ini Memberikan pesan dan kesan kepada kita semua Ada tiga hal Yang menjadi pesan dan kesan Bagi kita sebagai orang-orang percaya Yang pertama Jangan menjadi domba yang sesat Kita sudah melihat pembacaan kita Bahaya Yesus Adalah petunjuk jalan Yesus adalah gembala yang baik Ikutilah arahan Yesus Firman Tuhan yang begitu banyak Memberikan petunjuk kehidupan kepada kita semua Jalanilah hidup ini dengan penyerahan diri kepada Tuhan Sehingga kita tidak tersesat Dalam kehidupan kita Baik hidup di tengah-tengah dunia ini Maupun hidup yang kekal Yang kedua Ikuti petunjuk sang gembala Yesus sendiri Sudah mengorbankan dirinya Ia menderita Mati Disalikan Dan bangkit Dalam menjalani kehidupan ini memang banyak penderitaan Banyak persoalan-persoalan yang harus kita hadapi Tetapi apakah kehidupan itu kita habisi Apakah kehidupan itu kita bermasa bodoh ketika persoalan itu datang di tengah-tengah kita Sebagai orang percaya Sebagai orang yang iman Mari kita selalu bersandar kepada sang gembala Ketika memberikan petunjuk kepada kita Wah berdoalah Serahkanlah masalahan itu kepada aku Aku akan memberikan solusi kepada kamu Karena itu Jangan lupa Berdoa Bersandar kepada Tuhan Memohon kepada Yesus Ya Yesus Tolonglah kami Lepaskanlah kami Dari setiap persoalan ini Yang ketiga Pintu akan terbuka Dan tertutup Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Ketika kita menghadapi persoalan dan bergumulan di dunia ini Kemudian kita menyerah Kita kalah dengan persoalan Ketika suara-suara asing itu datang di tengah-tengah kita Kemudian kita sudah meninggalkan iman kita Kita sudah lari daripada Yesus Ketika kita meninggalkan dunia ini Kita akan melalui pintu pengadilan Dimana Yesus disitu adalah juru kunci Daripada Jalan keluar Ketika kita meliwati pintu Kita ditanya Bagaimana persoalan hidupmu selama berada di dunia Apakah engkau tetap bertahan di dalam imanmu Apakah engkau meninggalkan imanmu Apakah engkau lari daripada Kristus Apakah engkau terpengaruh dengan suara-suara asing Disitulah kita diadili Ketika kita ditanya Dan jawaban kita tidak benar Maka pintu akan ditutup Kita tidak bisa masuk ke dalam Karena Yesus hanya menerima Dan membukakan pintu Orang yang setia mengikut dia Ketika kita terlepas Daripada seluruh persoalan hidup kita ini Kemudian kita tertarik Tergoda Dengan dunia ini Sehingga kita meninggalkan iman Maka pintu akan ditutup bagi kita Karena itu pintu Akan menjadi tertutup Bagi orang-orang percaya Tetapi kalau kita tetap setia mengikut Kristus Mendengarkan firman Tuhan Rajin beribadah Berserah diri kepadanya Maka pintu akan tetap dibuka Berarti kita bisa masuk Dalam kehidupan abadi Atau kehidupan yang kekal Kiranya firman Tuhan ini Boleh menjadi bahagia Dalam kehidupan kita Sehingga kita tetap Menjadi orang-orang percaya Yang setia Mengikut Yesus Kristus Menyembah Dan memuji Memuliakan Tuhan Terpujilah Yesus Kristus Amin